Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung berhasil mengevakuasi seekor ular kobra jawa sepanjang 1,5 meter yang bersembunyi di bawah pondasi lantai teras salah satu pondok pesantren di kawasan Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum dievakuasi, ular berbisa tersebut sempat menggigit salah satu santri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dengan hati-hati, Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung berupaya mengevakuasi ular kobra jawa yang bersembunyi di bagian pondasi lantai teras salah satu pondok pesantren yang berada di kawasan Banjaran Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pondasi lantai yang padat serta posisi ular yang berada di sela-sela bebatuan menjadi kendala petugas ketika melakukan evakuasi. Bahkan petugas sampai harus membongkar pondasi lantai. Setelah hampir satu jam lebih, ular berbisa dengan panjang mencapai 1,5 meter tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Petugas awalnya mendapati laporan dari pihak pondok pesantren terkait adanya ular yang berkeliaran. Sebelum dievakuasi, ular tersebut sempat menggigit salah seorang santri hingga harus menjalani perawatan intensif di unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Itu ular ditemukan di bagian bawah, bawah sela-sela batu, ada batu yang besar, ya dia dipondasi bawah tanah itu, empat, Alhamdulillah bisa ditemukan. Untuk ukuran ular ini kurang lebih 1 meter. Setelah melakukan proses evakuasi, petugas Damkar memberikan edukasi kepada para santri upaya apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan ular. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV